Welcome back to Eternity Channel Kali ini gue Davin sebagai salah satu anggota di Eternity Channel Ingin memberikan kalian sebuah review Kali ini reviewnya tentang alat masak cookware merek Stain Cookware Nah Stain Cookware ini yang katanya dipercaya bahwa Corbogine itu sebenarnya cukup bagus Dan banyak sekali yang melakukan pemesanan di online shop dan cepat habis Nah penasaran seperti apa ini gue mau coba review paket Onixnya milik Stain Cookware Lihat disini barangnya udah gue beli Disini total ada 4 set Ada 4 kotak disini ada 2 wajan besar dan juga ada 2 yang berukuran sedang atau kecil Nah disini juga bahkan pembelian lewat Shopee ya Jadi disini kredit untuk Shopee Dan juga ini dapat hadiah untuk rolling pinya juga Kalau misalnya bikin-bikin roti atau daging giling yang bisa dibikin flat ya Permukaan dan teksturnya Ini kita bisa dapet rolling pinya ini Nah gue sendiri belum pernah pakai barang ini ya sebenarnya ya Untuk memasak karena gue sendiri gak terlalu sering di dapur Tapi kita akan coba untuk unboxing untuk ngasih lihat ke para penonton Seperti apa sih? Apakah benar sesuai dengan yang orang-orang bicarakan atau orang yang udah pernah beli? Nah kita langsung aja unboxing ini produk 1, 2, 3 Jadi penampakan bungkus luarnya untuk 4 produk ini Dan katanya jangan lupa ada free-nya juga Namun disini agak sedikit berbeda ya review-nya dari Shopee Ya karena dari Shopee sendiri yang saya beli ini Bonusnya itu hanya lebih ke rolling pin Namun disini ternyata yang datang adalah cetakan untuk pagar atau mungkin lebih ke backing Terima kasih telah menonton! Nah kita mungkin akan lebih tertelusurin satu-satu Jadi bisa dilihat ini adalah ada dua wok ya berukuran besar Bedanya dimana? Bedanya disini secara pegangan ini ada dua handle di samping Mungkin lebih untuk memasak makanan yang berkuah ya seperti sabu-sabu Supaya ketika kita akan angkat untuk taruh di meja makan Lebih mudah nih dalam santap bersama biasanya kalau dalam keluarga ya Biasanya makan bareng nih sama teman-teman atau keluarganya dari authority friend sekalian Kalau untuk yang ini, ini woknya ini memang ukurannya kurang lebih diameter sama Tapi handle-nya ada di bagian ini Jadi handle-nya ini mirip seperti frying pan Jadi ini mungkin lebih untuk masak nasi goreng atau makanan yang lebih ditumis sifatnya Karena tangan kiri kita nanti akan pegang ini untuk kita kosek-kosek, untuk kita goyang-goyang Nah, uniknya disini ini bisa dilihat, mungkin bisa diperdekat ya Bahwa dari bahannya sendiri ini adalah menggunakan fasilitas batu granit Dimana lapisnya ini ada enam lapis granit Jadi benar-benar strong dan kuat Bisa dilihat di bagian pantat dari woknya sendiri Ini ada label steam cookware dan ini menandakan bisa menggunakan kompor induksi Nah, uniknya adalah dimana kompor saya kebetulan juga kompor induksi Jadi makanya saya sengaja beli produk ini supaya bisa masak menggunakan fasilitasnya steam cookware ini Ada dua lagi yang ketinggalan Ini frying pan ya, standar khususnya Ini juga ada label untuk induksinya disini Ini memang lebih ke buat masak telur ya Tapi disini karena ada garisnya disini Tapi lebih tepatnya mungkin lebih ngegeri-geri ke steak ya Disini atau steak Yang terakhir Dari tutupnya ada sedikit kekurangan ya Ketika barang sampai disini ada sedikit noda hitam disini Dimana dari ketiga wok yang saya review ini Nggak ada noda hitamnya Tapi it's okay, nggak apa-apa Ini lebih ke minor mistake Ya, ini sauce potnya Sauce potnya juga sama Semua bahannya dengan granit lapis enam Cukup kuat dan cukup berat ya Ini memang lebih ke untuk merebus air telur Atau buat anak-anak kuas di rumah ya Buat masak idomi ya Nah, bisa dilihat disini nanti kita akan mencoba memasak Menggunakan masing-masing dari pot atau woknya ini So far, kalau dari saya Overall, kualitasnya bagus Saya sebagai pembeli pertama Kukup kuas Mungkin memang ada sedikit stain disini Tapi it's okay, menurut saya itu lebih minor mistake So, jadi Kita akan langsung mulai untuk memasak Menggunakan 4 wok ini Dan juga, satu lagi saya hampir ketinggalan juga Ini untuk free-nya Yang saya dapat Yang tadinya saya pikir dapat rolling pin Jadi ini saya langsung Unboxing aja disini Singkat aja Ini lebih ke buat pencetak agar-agar Atau pencetak untuk Buat roti atau bolu Setelah saya lihat Ups Oke Tadah Bagi yang punya anak perempuan Pasti suka nih Kalau misalnya cetakan agar-agar Atau pudingnya seperti ini Nah ini mungkin lebih ke Cetakan es ya Bukan lebih ke cetakan puding Tapi bisa juga Kalau misalnya Atretty Friends Pengen pakai ini Untuk menggunakan cetakan Mungkin bikin agar-agar yang kurang kecil Atau puding yang berukuran-ukuran Kepala ini kok Jadi ini sebenarnya Actually Not really disappointed ya Tidak terlalu kecewa juga Karena menurut saya ini ada gunanya juga Nanti kalau saya nanti anak perempuan Ya Jadi ini sekian Dari review produk ini Next kita akan memasak Menggunakan produk-produk Woknya disini Udah gue isi penuh sama air nih Sekarang gue mau coba Rebus air Pakai kompor induksi Yang gue punya ya Yuk kita langsung mulai aja Apakah Bisa benar-benar menyala Dengan kompor induksi aku And Voila Nyala guys Berarti benar ini kompor Eh sorry Maksud gue ini benar ini Wok bisa buat kompor induksi Oke good Thanks for watching Jangan lupa like Comment, share, and subscribe Click for next video Bye Mega Bye Bye Bye